Demo ricu aksi saling dorong, serta adu mulut antara malsiswa dan polisi. Satu pengkhianatan yang terus dikulirkan oleh rezim Jokowi Ma'ruf. Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, saya peringatkan janganlah bermain api dalam sekam. Mereka rezim hari ini telah bermain api dalam sekam kawan-kawan. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis, yang mengundang amarah rakyat. Emang lu beresek? Kurang ajar? Ini kabinat ini tidak mungkin Bu Menteri ini buat kebijakan itu tanpa ada persetujuan dari Presiden Jokowi. Dari Jokowi jangan coba-coba cuci tangan. Kebijakan ini sungguh biadab. Dan tidak tahu diri, tidak tahu malu. Lu kalau sudah tidak punya duit, tidak dapat utangan dari luar negeri, jangan uang burung lu sikat. Kurang ajar. Beresek itu, biadab itu. Inilah penyakit utamanya. Kalau tidak bisa memimpin bangsa ini, kalau tidak bisa mengambil tanggung jawab untuk menjabat, mundur. Jangan biarkan rakyat mengalami yang seperti ini. Walaupun ya yang pendukung rezim sekarang. Jujur aja, emangnya minyak itu yang susah cuma kita, kakak semuanya. EPG, gula. Bangsa ini nggak baik-baik saja. Keluarga kalian juga ada yang jadi korban. Anak-anak kalian akan jadi korban. Apakah kalian akan diamkan ini? Demi Allah, gua mati dalam perjuangan jauh lebih mulia daripada gua harus hidup bahagia dengan menjilat kekuasaan yang boleh. Jadi saya harapkan pada seluruh rakyat Indonesia bersatu padulah. Karena sesungguhnya musuh rakyat Indonesia itu bukan perbedaan suku, agama, dan golongan. Perbedaan antar golongan. Tapi musuh rakyat Indonesia adalah kekuasaan yang meninggas. Hari ini rakyat Indonesia sudah mengalami begitu banyak penindasan terkait daripada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rejim Joko ini yang semakin melukai hati rakyat Indonesia. Jadi seharusnya rakyat Indonesia bangkit dan sadarlah. Bangkitlah menawan. Ingat, karena kodolatan ada di tangan rakyat. Kalau bukan rakyat yang mengingatkan Presiden Joko ini siapa lagi? Demo yang berlangsung di kawasan Patung Kuda Jumat 30 September 2022 sore ricuk. Terjadi aksi dorong-dorongan dan adu mulut antara pendemo dengan pihak kepolisian. Hal ini terjadi ketika rombongan para pendemo yang bergabung dalam beberapa universitas mulai melebar hingga memblokade jalan. Sontak aksi ini membuat pihak kepolisian mulai bergerak. Jalan yang sempat terblokade adalah jalan Budi Kemuliaan dan jalan MH Tamrin yang menuju langsung ke arah bundaran kawasan Patung Kuda. Aksi saling dorong dan adu mulut mulai terjadi saat mahasiswa menolak arahan pihak kepolisian untuk kembali membuka blokade jalan. Akibat aksi ini lalu lintas sempat tersendat. Namun jalan yang terblokade mulai dibuka kembali dengan sedikit paksaan dari pihak kepolisian kepada para mahasiswa. Diketahui para mahasiswa demo mendatangi kawasan Patung Kuda sekitar pukul 15.30 WIB. Tampak para mahasiswa tergabung dari beberapa universitas seperti UNES, UI, PGRI, Palembang, Trilogi, Hiyah, Kuala, UPI, Unicom, hingga Pasundan. Koordinator bidang sosial politik badan eksekutif mahasiswa Universitas Indonesia, Melki Sedekhuang, menjelaskan. Aksi kali ini membawa enam isu selain ihwal perlakan kenaikan harga ban bakar minyak. Ada pun enam isu yang akan disampaikan oleh mahasiswa dan elemen masyarakat lainnya. Yaitu pertama dikebutnya pengesahan rancangan kitab undang-undang hukum pidana yang dianggap bermasalah. Kedua hingga empat tidak adanya upaya pemerintah pusat untuk memberatas korupsi, kolusi, nepotisme yang kerap ditemui di Indonesia. Kelima terkait pendidikan di Indonesia dinilai belum menemui kata demokratis dan terbuka untuk semua orang. Terakhir, pemerintah dianggap telah memberangun sedemokrasi melalui upaya-upaya menunda penggunaan umum dan rencana perpanjangan masa jabatan Presiden. Ratusan mahasiswa dari si jemlah perguruan tinggi Nusa Tenggara Barat kembali menggelar aksi demonstrasi, menolak kenaikan harga ban bakar minyak subsidi di depan kantor DPD NTB selasa 27 September 2022. Maksiswa mengatasnamakan dirinya aliansi rakyat NTB menggugat ini menyampaikan tujuh tuntutan, salah satunya meminta Presiden Jokowi mundur dari jabatannya. Pemerintah didesak menunda proyek strategis nasional. Maksiswa juga menuntut Ketua DPD NTB untuk serius mengatensi tuntutan aliansi rakyat NTB menggugat pada tanggal 6 September 2022 yang harus terlegitimasi melalui surat resmi dari DPD NTB. Mereka mendesak Pemprov NTB dan DPD NTB untuk berkoordinasi serta membuat kebijakan yang menjamin kesejahteraan petani meliputi jaminan kestabilan harga ban pokok serta menjamin kestabilan harga hasil pertanian. Kemudian menuntut DPD NTB untuk mendesak pemerintah pusat agar menunda dan mengkaji ulang pembangunan proyek strategis nasional yang dinilai belum bersentuhan dengan kepentingan rakyat serta mengalokasikan anggaran tersebut untuk subsidi BBM. Selain itu, mereka juga mendesak Pemprov NTB dan DPD NTB untuk menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dan mengawal serta menuntaskan persoalan mafia pupuk di NTB karena menurut mahasiswa harga pupuk subsidi dan NTB melambung tinggi mencapai Rp450.000 per kuintal. Pemerintah juga didesak menyetop perampasan lahan rakyat memberikan tanah, modal, teknologi, dan pengetahuan untuk petani dan nelayan serta membatalkan kenaikan pajak. Terakhir, mereka menuntut dan mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak petani dan nelayan. Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Terima kasih telah menonton! Aksi saling dorong dengan aparat kepolisian. Aksi mahasiswa di depan kantor DPD NTB sempat diwarnai saling dorong dengan aparat kepolisian. Maksiswa berusaha masuk ke dalam kantor DPD NTB karena pimpinan Dewan tak kunjung menemui masa aksi. Selesai sholat zuhur, Ketua DPD NTB Haji Baik Isfi Rupaeda bersama keluarga anggota DPD dari Fraksi Demokrat dan Partai Kadilan Sejahtera menemui masa aksi di tengah terik matahari. Ketua DPD NTB Haji Baik Isfi Rupaeda mengatakan surat DPD NTB kepada pemerintah pusat agar membatalkan kenaikan harga BBM belum diresponse. Isfi juga berjanji menindaklanjuti aspirasi mahasiswa terkait perlindungan petani terkait dengan masih mahal dan langkanya pupuk subsidi. Isfi mengatakan alokasi pupuk subsidi untuk NTB tidak sesuai dengan luas pertanian yang ada sehingga kini akan diperjuangkan ke pemerintah pusat setelah menyampaikan tuntutan dan mendapatkan penjelasan dari Ketua DPD NTB. Maksiswa kemudian membubarkan diri. Polresta Mataram terjunkan 850 personil. Sementara itu dalam pengemanan aksi demonstrasi kali ini Polresta Mataram menerjunkan sebanyak 850 personil terdiri dari personil Polda NTB, personil Polresta Mataram beserta Polsek Jajaran, personil berlima Polda NTB, personil Polres Lombok Tengah, Polres Lombok Utara, dan Polres Lombok Barat. Kapolresta Mataram Kombes Paul Mustafa menyebutkan masa aksi yang mendatangi kantor DPD NTB berjumlah kurang lebih 300 orang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton